Pemirsa dikendarai oleh anaknya, sebuah mobil dinas pejabat pemerintah Kabupaten Biren Aceh terpaksa ditilang oleh Satuan Lalu Lintas Polres Biren saat menggelar operasi patuh selawah 2020 di alun-alun kota Biren. Mobil dinas pejabat pemerintah Kabupaten Biren ditilang setelah pengendara tidak bisa menunjukkan surat-surat lengkap mobil dan surat kedinasan saat terjaring razia operasi patuh selawah 2020 yang digelar di depan pendopo Bupati Biren. Saat diperiksa, pengendara mobil plat merah BL110Z tersebut justru berdebat dengan petugas kepolisian. Bilang sama dinasnya Lapa, bilang sama dinasnya. Kamu di dinas mana, kerjaan mana kamu? Penting mbak. Kok kamu gak penting? Kalau saya jelas ini. Ini mobil bapak kan? Kamu? Antara orang sakit mas saya, bukan jalan-jalan. Bisa gak diperkenalkan mobil dinas ini yang petugas ini ya? Bukan jalan-jalan. Masih untung kamu saya bantu SIM. Kalau memang kamu bilang, coba bilang tilang mobil. Saya tilang mobil. Coba ngomong kamu. Wali saya jalan-jalan. Sekarang kamu bilang, saya mau bantu kamu saya tilang dengan SIM. Sekarang kamu bilang. Tilang mobil kamu bilang. Tilang mobil. Nah, kamu ngomong-ngomong. Pengendara mengaku dirinya hanya mengantar orang sakit. Bukan liburan dengan menggunakan mobil dinas milik ayahnya. Mobil tersebut diketahui merupakan milik staf ahli Bupati Biren, Mukhtar Marsi. Kasat lantas Polres Biren, AKP Rahmat Jayadi mengatakan selama digelarnya operasi patuh selawah 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Biren telah menindak sebanyak 500 lebih pelanggar lalu lintas di Kabupaten tersebut. Untuk pertengahan operasi ini udah hari ke-6 kurang lebih sekitar 500-an pelanggaran yang kami udah tindak dengan tilang sudah kami laksanakan. Cuman untuk rekap detailnya semua ada di kantor semua bang. Kita udah ada poskonya juga mengenai rincian pelanggaran apa saja, barang bukti apa saja, baik SIM, STNK maupun sepeda motor. Selain mobil dinas milik Pemda Kabupaten Biren, polisi juga menilang ratusan kendaraan pribadi lainnya yang melanggar lalu lintas. Dari Biren, Tim Liputan ACTV melaporkan.